Juru bicara TPN Prabowo Gibran yang juga waketum partai gelora Fahri Hamza menanggapi soal sidang sengketa hasil pemilihan presiden Pilpres 2024 di MK Ia menilai bukti yang dibawa oleh pemohon hanyalah kliping koran dan berita Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan di platform X at Fahri Hamza Ia lantas mempertanyakan keadaan yang sedang terjadi hari ini di MK Fahri mempersoalkan alat bukti yang dibawa dalam sidang MK Menurutnya klipin berita itu tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti yang kuat di MK Sebagaimana diketahui pada hari Senin 1 April sidang sengketa hasil Pilpres digelar di gedung Mahkamah Konstitusi MK Jakarta Pusat Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo Adapun dalam hal ini Kubu Amin menghadirkan 7 ahli dan 12 saksi Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, defense, dan share, dan share